Intro Kita kadang-kadang begini Aduh enak ya hidup di zaman sahabat ya bisa iman sama Rasulullah Bisa melihat Rasulullah, bisa itu bisa ini Mungkin ada kiri Iya, waduh enak ya kalau hidup di zaman Rasulullah Mungkin bisa ketemu Rasulullah, bisa apa Mungkin kita mengatakan di wikian bunda Tapi percaya atau tidak bunda ayah anda Ternyata sahabat juga kagum Dan sedikitnya iri kepada kita yang hidup di zaman ini Kenapa coba bunda? Ada hadis yang ini saya sampaikan Cukup panjang namun saya kutip dengan mudahnya agar difahaminya Rasulullah bertanya dengan para sahabat Rasulullah mengatakan Man a'jabun nasi imanan Iya, dalam riwayat Man a'jabun makhluku imanan Dengan mengatakan siapa Yang paling luar biasa imannya Siapa yang paling dahsyat imannya Siapa yang paling dahsyat imannya Begitu ya, pertanyaan Rasulullah Di depan para sahabat Ayo, siapa yang paling dahsyat imannya Tiba-tiba para sahabat menjawab Dengan mengatakan Oh, yang paling dahsyat imannya itu adalah malaikat Karena malaikat itu adalah Makhluk yang tidak perembar buat dosa Dan iman pada Allah dengan kokoh dan kuat Pasti yang paling dahsyat imannya itu Yang paling kuat imannya Yang paling hebat imannya itu adalah siapa Malaikat Rasulullah mengatakan Bukan Iya Lalu Rasulullah menjawab Bagaimana mungkin malaikat tidak beriman Orang malaikat ma' Besuruh Allah Dan malaikat ma' Bersama Allah Dan malaikat itu dekat dengan Allah Mustahil kalau malaikat tidak beriman Lalu Umar bin Khattab menjawab Oh, kalau gitu Yang paling hebat imannya adalah Para Rasul Para Nabi Lalu Rasulullah SAW menjawab Mengatakan Bukan Kenapa Bagaimana mungkin Seorang Nabi atau Rasul tidak beriman Orang wahyu turun kepadanya Mustahil tidak beriman Lalu mengatakan Sahabat lain mengatakan Oh, kalau gitu para sahabat Ini kita semuanya nih Para sahabat yang paling hebat imannya Rasulullah menjawab Mengatakan Juga bukan Kenapa Karena kalian ini Mana mungkin tidak beriman Melihat saya Melihat saya Jumpa dengan saya Kata Rasulullah Iya Dalu mengatakan Para sahabat Terus siapa yang paling hebat imannya Rasulullah menjawab Mengatakan Mereka adalah Yang hidup setelah aku Tapi dapat mencintaiku Dengan keimanan Yang semuanya kepada Allah Itulah yang paling hebat imannya Maksudnya siapa Kita Denginkanlah Rasulullah SAW Iya Kita Yang paling dahsyat imannya Hidup setelah aku Tidak jumpa dengan aku Tapi sanggup mencintaiku Itu adalah Orang yang paling hebat imannya Subhanallah Berarti Zaman sekarang ini Fitnahnya Ujiannya beda Dengan zaman dulu Bunda ya Beda dengan zaman dulu Jangankan zaman Rasulullah dulu Zaman kita kecil aja Fitnahnya Ujiannya beda Dengan anak-anak sekarang Saya masih ingat Ujian saya dulu nih Lagi SD Lagi mesantren Ujian saya dulu itu cuma dua Satu Pengen main Main aja Mainnya apa Dikali Renang gitu ya Mainnya itu adalah Cari Naik-naik Apa namanya Pohon Buat nyari Burung-burung kecil gitu Pokoknya segala macam Main segala macam aja Itu ujian pertama Ujian keduanya apa Ujian keduanya cuma satu Maksud saya Ada dua Satu adalah Main Yang kedua apa Yang kedua cuma TVRI doang TVRI Yang ditunggu itu Film Rumah Masa Depan Rumpun Bambu Apa ya gitu ya Terus apa lagi Film Si Unyil Ras Gordon Viskos Gitu dulu tuh Filmnya itu aja yang dicari Ditungguin itu Apa-apa Pokoknya Ane Karya Sapari Itu dulu tuh Ibu zaman Ane Karya Sapari Masya Allah Iya ya Bapak juga ingat Dulu itu Itu aja dulu tuh Sekarang anak kita Puntan anak kita Apa-apa TV Station Ada berapa station Oh Belum pakai parabola Wala Belum Youtube Bebas kemana-mana Youtube itu Gak bisa apa Gak bisa dibendung lagi Cari apa ketemu Cari apa ketemu Youtube itu Subhanallah Maka pun Tentu usikum Wa iya ya nafsim Bitaqwallah Saya sampaikan Kepada Bunda Ayahanda Zaman sekarang ini Kalau kita memperkuat imannya Masya Allah Tidak sama Dengan zaman-zaman dulu Bagaimana Karena Puntan fitnahnya tuh Dasyat sekarang Fitnahnya dasyat sekarang Fitnah dasyat sekali Ini beda tipis Ini untuk handphone Yang kita pegang aja Mau melakukan kebaikan Bisa Mau melakukan keburukan Bisa Bisa semuanya Bisa melakukan Maksiat disini Bisa Iya Bisa Makanya kata-kata yang indah Dalam Al-Quran Mengatakan Wala takrobus zina Gitu kan Wala takrobus zina Dasyat itu Jangan pernah mendekati Apa-apa yang menjadikan Engkau bisa berbuat zina Berapa banyak Gara-gara handphone ini Jadi berbuat zina Berapa banyak Berapa banyak Iya Makanya kalau seandain Handphone ini malah Membuat zina Udah dibuang aja Kenapa Wala takrobus zina Iya Dulu itu Waduh Coba bagaimana Sekarang Maksiat bisa melakukan Dengan handphone Maksiat bisa melakukan Transaksi yang haram Kenapa Gara-gara handphone ini Maka usuhikum wa iya Ya nafsi kita Wallah Berat zaman sekarang Dalam masalah fitnah Kalau kita tidak kuat Benar-benar iman kita Kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala